Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Let's go Kita mau jalan ya bro Ke Gunung Ijen sana tuh Gas yuk, mangkat H plus 2 lebaran nih bro Suasananya, kita akan naik ke Paltuding Gunung Ijen, Kawah Ijen sana Nah itu bekal-bekal udah di mobil ready Saya sengaja siapin Satu koper itu karena nanti Barangkali pengen menginap Di salah satu hotel, jadi gak perlu bolak-balik ya Oke Let's go, kita prepare dulu Langsung mangkat Munggah ke Ijen Ini keluar dari perumahan dulu ya bro Sorry ternyata Settingan kamera GoPro ku agak terlalu rendah Tapi gak apa-apa nanti di Video Selanjutnya udah aku setting lagi Jadi agak lumayan ya, ini sorry banget Aku baru pertama kali nyetting kayak gitu tuh Nah ini Alhamdulillah Langsung aja kita gas Ke Gunung Ijen ya Jadi ini sudah ada di Pertigaan Yang menuju ke Gunung Ijen Kita ambil jalur kanan ada Lewat Kalibendo Kalau ke kiri kalian juga bisa ya Lewat Jalan Licin Gelagah Tapi saya lebih suka lewat kanan ini Tapi saranku kalau kalian Pengen cari SPBU itu lewat jalur kiri aja Karena disitu masih ada SPBU terakhir nih bro Terpantau cuaca Eh ke cuaca lagi Kondisi H plus 2 Lebaran ini Lumayan padat ya Jalur Kemiren Kalibendo menuju ke Gunung Ijen Baik itu dari kendaraan roda 2 Maupun roda 4 ya Karena memang Saya lihat masih banyak yang Kelimis-kelimis Jadi mungkin masih Kegiatan berkunjung ke antar saudara ya Tapi karena aku di Banyuang ini Nggak banyak keluarga Jadi ya udah Saya isi waktu Jalan-jalan aja ini Sama istri Untuk naik ke Gunung Ijen Sambil kita menikmati Santapan makanan Nah ini udah Di Gapuro Desa Adat Osing Kemiren ya Ini cukup rame Karena memang ada Salah satu Agenda tradisi ya Mungkin karena Menyambut lebaran juga Itu sebelah kanan Kelihatan sepanduk-sepanduknya ya bro Kayak ada semacam Barong-barong gitu loh Itu emang salah satu Budaya Jawa Timur ya Ini agak padat Di Kemiren nih bro Jadi pelan-pelan Ini Jalurnya udah mulai nanjak ya Memang dari Kemiren Menuju ke Gunung Ijen nih Udah los nanjak lah Nanti juga Di jalur Kemiren ini Enaknya ada beberapa Spot wisata juga bro ya Karena di pinggir sebelah kanannya itu Ada sungai aliran dari gunungnya Cuk Bagus ya Ada air terjun juga Jagir nanti di depan Jalur ini nih Ini saya agak fokus dulu Karena masih banyak banget nih Mobil-mobil Parkir di bawah jalan Karena emang Dimaklumi aja Lagi musim lebaran juga kan Banyak yang berkunjung Ditambah lagi Ada tradisi Acara Banyuwangi Tadi bro Mobil Baik dari atas Maupun yang mau ke atas Dari bawah itu juga cukup rame nih ya Terpantau ya Di daerah Kemiren Kalibendo ini H plus 2 Tempat-tempat wisata Di daerah Ijen Ya ini nih Air terjun Jagir tuh Sebelah kiri parkirnya Tapi air terjunnya sebelah kanan tuh Itu bagus bro ya Kalian tinggal search aja Kalau mau ke air terjun Jagir itu Berada di posisi Mana itu ya Daerah Kemiren lah pokoknya Sebelum Kalibendo Cari aja di Google Map itu Dapet tuh Aku pernah kesitu ya sekali Cuma bayar 5 ribu Bagus tuh Nah Alhamdulillah ini langsung Kita sudah nyampe di Kalibendo nih Depan Gaburo ini Ini salah satu Komplek atau wilayah perkebunan Nah ini Ini nih Kalibendo Perkebunan swasta ya Yang dikelola cukup bagus Dan indah Jadi wisata di Banyuwangi ini Sangat murah ya Bahkan Cuma hanya Rata-rata tuh sekitar 5 ribu tok itu Masuk tiketnya nih Nah ini karena memang Untuk ngisi waktu saya Di liburan Lebaran Hari kedua Mau naik ke Paltuding Di Gunung Ijen sana Saya mau Pengen makan siang Di sana ya Ini jalan tadi Memang agak kesiangan ya Jam 12 Setelah sholat duhur Dari rumah Baru saya jalan Ini bawa bekal juga Makanan Karena kemarin Masakan lebaran itu Masih banyak Jadi kita bawa Nanti makan di gunung ya Untuk merasakan Suasana baru Nah Kalibendo ini Ada cafe yang cukup Terkenal Ini sebelah kanan tuh Cafe 19 Itu recommended Makanannya ya Lumayan Enak Lokasinya Tempatnya juga enak Buat Kongko-kongko Buat santai Sama keluarga nih bro Karena aku gak ada niat Untuk makan disitu Jadi langsung Gas lanjut Menuju ke Gunung Ijen nih Cebacanya nih Di bawah Agak terasa Lebih mendung ya Agak-agak gelap gitu Mudah-mudahan Gak hujan Tapi ya Apapun itu Gak apa-apa lah Meskipun hujan Atau grimis Gak aman Karena kita Pakai mobil ya Yang penting nanti Tujuan kita Nyampe Di Paltuding Gunung Ijen disitu Terus nanti Saya mau parkir mobil Terus makan siang disitu Dengan bekal Yang sudah kita siapkan Disini nih bro Jadi untuk liburan Itu gak harus mahal ya Tergantung Bagaimana Cara kita menikmatinya Kalau kalian Terlalu High class Pengennya yang mahal-mahal Harus makan disana-sini Tempat-tempat yang branded Dan lain sebagainya Itu juga Ya terserah sih Karena itu kan Pengeluaran dan kebutuhan Kalian sendiri ya Kalau saya sih Cara saya menikmati Berbagai macam ya Dengan cara seperti ini Saya juga menikmatinya Bawa mobil Ketempat wisata Cukup makan siang disana Santai-santai Ngobrol Menikmati alam Itu juga udah nikmat Ya terkadang juga Sama sih Kita juga sering Nginep di beberapa hotel Terus makan di restoran Itu juga Juga sering juga Tapi memang Tidak terlalu Jadi kebiasaan Artinya tergantung Selera kita Pengen Menikmati Liburannya Seperti apa ya Karena memang Untuk di hari lebaran Ini juga Tidak banyak tempat Makanan Resto-resto Juga masih banyak Yang tutup Dan kebetulan Memang Banyak masakan Tradisional Yang ada di rumah Jadi kita bawa ke atas Ke gunung Untuk kita makan Sambil menikmati Suasana Gunung Ijen Let's go Kita lanjut Pokoknya Sampai ke gunung Ijen Ikutin terus aja ya Suasananya nih Enak banget Perjalanan kesini Jadi sekalian nih Buat gambaran Kalian Kalau mungkin Dalam suasana Libur lebaran ini Mau ke gunung Ijen Monggo Gas aja Meskipun rame Tapi lancar Padat Dan tidak ada Kata-kata macet Disini bro ya Nah ini pertigaan ini Kita ke kanan ya Pertigaan jambu Ini nyebutnya Kalian disini nanti Ada retribusi tiket ya Cuman 5 ribu aja Jadi Ini resmi dikelola oleh Pemda Udah setelah Bayar 5 ribu Langsung gas terus Sampai ke gunung Ijen Sana bro ya Tapi Jangan dikira Dari tempat Loket tiket ini Terus Bentar lagi kita nyampe ya Enggak ini masih Sekitar Satu jaman Kita akan nyampe Di Daerah TWA ya Tempat Taman Wisata Alam Gunung Ijen Di Paltuding sana Ini masih agak jauh Satu jam lagi Dengan menyusuri Jalur-jalur khas Pegunungan seperti ini Tapi gak usah khawatir Jalannya tuh Sangat mulus ya Aspalnya ya Bener-bener Joss pokoknya Aspalnya Gunung Ijen ini Ini saya via Banyuwangi bro ya Karena memang Apa Untuk menuju ke Gunung Ijen tuh Bisa lewat Dua akses ya Yang pertama Lewat Banyuwangi ini Yang kedua Lewat Bondowoso Jadi Ujung-ujungnya Nanti kita Titik temunya Sama di Paltuding Atau Gunung Ijen Nah ini beberapa Resto dan cafe Yang ada di sini Juga masih Sebagian besar Masih tutup ya Karena mungkin Memang nuansanya Masih Libur lebaran Jadi Apa ya Konsep saya Untuk bawa Makanan bekal Dari rumah Masakan istri Untuk kita makan Di Ijen itu Udah sangat tepat Nanti kita bisa Menikmati disana Dengan suasana Alam Pegunungan Sebetulnya kalian Gak perlu bawa bekal Juga gak masalah ya Karena disana tuh Banyak Banyak Apa nyebutnya ya Kayak kantin gitu loh bro Jadi Ada satu Blok gitu Food court disitu Segala macem Makanan dan kebutuhan Apapun itu Ada ya Tapi kan Ya karena emang Masih nuansat lebaran Terus Masakan-masakan lebaran Juga masih Banyak Jadi biar gak Mubadir ya Kita bawa aja gitu Nanti yang kurang Apa disana Kita Tinggal beli Tambahan aja Alhamdulillah Ini udah nyampe Di jalur Gatasan Yang nyebutnya Gatasan Jadi emang Ini salah satu Rute yang cukup berat Pertama Kalau kalian mau naik ke Ijen Lewat Banyuwangi ini Harus benar-benar konsentrasi Jalurnya tuh nengkak-nengkuk Gini bro Terus Nanjaknya cukup ekstrim Jadi memang harus Konsentrasi Artinya supaya kita Tidak ambil jalur Sebelah kanan ya Karena dari sebelah kanan Itu kan jalur orang yang Dari atas Mau turun ke bawah Jadi tetep fokus aja Kebetulan ini Saya menggunakan Mobil Innova Ribbon ya Kalau mobil-mobil Kayak gini Manual saya Taruh di gigi 2 Alhamdulillah cukup kuat Tapi kalau nikungnya Sudah Tajem banget Dan torsinya harus Turun itu Baru saya kasih 1 Ya sebetulan Saya lebih suka Matic ya Karena mobil Saya yang 1 itu R3 Matic Saya lebih pede Pakai Matic Karena Tidak perlu Opar-opar gigi Nah ini Di sebelah kanan Ada Cafe Rafa Di kantasan sini Ini langgaran istriku Kalau mau naik ke Ijen Suka beli tahu petes Di sini nih bro Jadi wajib Kita harus Mampir dulu nih Kita beli tahu petes Dulu ya Untuk menikmati Sambil perjalanan Ke Gunung Ijen Amir Sambil perjalanan Sambil perjalanan Mana pun Sambil perjalanan Mungga pak Mungga Kita mau naik bro Habis beli tahu Terlama sedunia Karena emang lagi rame ya Kita lanjut Ke Gunung Ijen Ini Namanya Cafe Rafael Nadal Atau apa itu Uh ini dari gigi 1 Langsung ke gigi 2 aja ya Aduh AC tak matiin aja ya Udah dingin ini Nih suara dieselnya Meraung-raung Gigi 2 aja ini bro Tuh Tikungannya ekstrim Kayak gini ya Gigi 2 udah aman banget Ini Saya sarankan Kalian gigi 2 ya Kalau pakai ribbon Tapi kalau mobil lain Aku gak tahu ya Jujur mungkin Kalau aku Pakainya mobil lain Gak pede ya Karena Ini ribbon CC nya gede Jadi apa Berani aku Oh iya ini Oh iya ini karena Ini karena udah masukin Asar dan hp ku Baru adhan Jadi aku skip dulu ya Matiin dulu Dengerin adhan dulu Nanti kita lanjutkan Beberapa menit lagi bro Kita simak adhan dulu Nah ini Tanjakannya kayak gini nih Kasih gigi 2 aja Enak banget nih Alhamdulillah Tuh Termasuk juga Kalau turun Cukup tahan di gigi 2 atau 3 bro ya Biar ada engine brake juga Kita udah masukin ke hutan-hutannya Gunung Ijen nih Ini kayak gini ya Tapi Alhamdulillah Jalannya bagus Aspal Cuma ini lagi mendung ya Lagi mendung Nah ini Extreme yang ketiga ini Tadi kan Pertama gatasan Yang kedua Rekerek Yang ketiga Yang ini Jalur sempit ini Yang ada corcoran ini Sebelum jembatan Ini karena agak Agak curam Harus pelan-pelan Terus nikung nanjak itu Klakson Pendek gitu Buat ngasih sinyal Ke lawan arah Nah kalau sudah terlalu berat Kayak gini Aku tak kasih satu ya Karena emang kecepatannya Sangat rendah Jadi giginya lost ya Terus kalau papasan kayak gini Usahakan kita yang ngalah Yang posisi nanjak Yang kita kasih akses Supaya dia gak gantung Ditanjakan Kayak gitu bro Toleransi aja Berkendaranya Klakson lagi Nah itu Kalau ada lawan arah Di sempit sih itu kan Aman kita Ini Titik ekstrim yang ketiga ya Nyebutnya apa ini ya Ya pokoknya Inilah jembatan Sebelum jembatan turun itu Karena ini Selain sempit kayak gini Turun di jembatan Nanti langsung nanjak Ekstrim ke kiri bro Nah ini Tuh Kasih kita R3 itu Yang penting kita Jangan ambil jalur orang Nah kayak gini nih tuh Ini saya masih di gigi 2 Tuh lihat tuh Tanjakannya curam banget ya Tuh Nanjak lagi Lost Ini gigi 2 Enak nih Gak ngeklek nih Tuh ini Ada lawan arah tuh Ada mobil-mobil Tuh mobil-mobil apa itu Mobilio BRV aja pada kuat ya Apalagi pakai Innova Ini buat saya pemula Ribuan cukup pede Dan nyaman Tuh gigi 2 Enak banget Naklukin tanjakan Poanjang Nekak-neko Kayak gitu Intinya ya tadi itu Pahami karakter Mesin mobil aja ya Mintanya kayak gimana dia Mintanya gigi 2 lah 3 atau 1 Ya tinggal diturutin aja Yang penting jangan telat Ngopernya Dan jangan panik Ini saya masih di gigi 2 Karena memang Nanjak Nekok kayak gitu kan Otomatis saya nurunin gas ya Kayak gini Kalau tak kasih 3 Kayaknya ngoklok dia Klek-klek-klek gitu Kalau udah agak lurus lancar RPM-nya udah Agak tinggi Nah itu baru kita Tambahin gigi 3 Nah kayak gini Aku masukin ke 3 Set Kayak gitu Tuh Gijang lama aja Was-was-was-was ya Naik turun ke Ijen ini Balik lagi ke Skill Driver ya Memang ya Terus tenang Mentalnya harus bagus Kayak gitu Secara jalan itu Nyaman sekali nih Daerah pegunungan nih bro Aspala kayak gini Ya glek Selebihnya ya Wess lancar aja Bodi besarnya Gak mempengaruhi Sama sekali Karena Ya gak Apa Gampang lah Kalau sudah dikendalikan Ini gampang Alhamdulillah Alhamdulillah kita sudah Nyampe di Mana mah Di Paltuding nih Udah banyak bangunan Bangunan Apa Tempat makan Yes Rame ini Masih liburan Lebaran ya Sana aja ya Yang kita kayak Camping itu ya mah Nah ini Paltuding bro Tempat-tempat wisatanya Gak usah khawatir Cari makan disini Banyak Tuh Ada yang pota Foto Kalian bisa Ngendaki juga Cari makanan Juga banyak Gak usah khawatir Aku gak bawa tenda Tapi bawa kursi Karena emang Gak ada niat nginep Ini aku ambil kanan Kita makan disini Karena nanti Mau nginepnya Di hotel sih Iya Nanti Gak tau ya Perlu nerbangin drone Atau enggak Dimana ya mah Agak situ Ada adem ya Oh yaudah Kalau sana ini mah Gak ada Sini aja ya Yaudah Kiri ya Alhamdulillah Udah nyampe bro ya Sementara videonya Sampai disini Aku keluar dulu Wih Tuh pada camping tuh Enak pol loh kak ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita makan dulu Tuh tak shoot dikit fotonya Kalian kalau disini Aku udah pernah buat drone nya ya Jadi tinggal nikmatin aja Gratis Pokoknya Waduh Enak banget tuh Oke Laper Makan dulu Bye bye Jangan lupa like Jangan lupa like liburan murah ya artinya kita liburan tuh gak harus mahal-mahal ya tinggal naik ke gunung bawa kursi kayak gini kursi lipat camping saya tuh terus bawa makanan sendiri enak udah udah hiling-hiling tuh kayak petani-petani ada bekalnya emang sengaja ya aku agak susah kalau makan di warung-warung yang maksudnya gak langganan itu gak tau rasa dan kualitasnya ya penting karena istriku jago masak jadi ya dia yang masak nih kita berbahkan dulu kursinya sambil di gunung gini saya hiling-hiling kesana tuh cuman gunungnya lagi berkabut ya dulu aku pernah kemah disini juga ya pakai tenda waktu tahun baru jadi kalian bisa lihat aja di video drone ini bawa dua tenda eh tidak tenda lagi kursi kursi camping padahal nanti mau nginep di hutan udah bawa pak-pak ini tas drone ku jaket tebel mau makan dulu ini tasku laptop tas kerja karena ya tau sendiri lah kuli kayak saya ini kerong-kerong harus selalu bawa laptop karena kalau ada request kerjaan biar aman wih tuh kawah ijen i'm coming tuh udah ada yang recap tenda tuh baru siapan tenda juga mau makan dulu bro kayak gini nih pakai tenda camping set tenda sengaja gak aku bawa karena gak ada niatan camping makanan kita kita keluarkan ya kan aduh gak harus mewah tapi nikmat ada daging andalan nih rendang pakcik-makcik pokoknya terus 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 tuh ayam rica-rica nasi ini sama nasi enak banget wesh aku makan dulu ya ngeles untuk detailnya tempat sini kalian tinggal cari aja di videoku yang pakai drone kalau gak bawa bekal juga enak disitu ada banyak warung juga food court-food court-nya ada toilet umum bersih sana juga ada toilet sana juga ada warung mau naik ke izin sana beli tiket tapi jam 2 atau 3 malam naiknya sampai puncak ke blue fire-nya sana oke aku makan bisa bro eh naik tuh ada sambal ati kentang kalau masak sendiri tuh enaknya kualitas rasa dan kebersihannya lebih terjaga ya dibanding kalau ya emang kebetulan emang niatnya masak sendiri terus ini makan oke let's go kita makan dulu yuk makan dulu campingnya joss aku pakai tangan aja ini cari-cari musik ini cari-cari resep macik dicari-cari resep kandidin lu emit gagingnya juga sambal api petek pas makannya lagi terlalu Komplit banget ya Pau tempe daging Terus Is Sorry Kenyang Oke Kita makan dulu ya bro Ik Teh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati